Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Nah, di video kali ini kita akan memasak gulai daun singkong tumbuk Ini cara pembuatannya sangat mudah dan gampang sekali ya Karena semua bahan akan kita tumbuk jadi satu Tanpa ditumis terlebih dahulu bumbunya Dan ini akan membuat masakan ini terasa segar Aromanya harum dan khas sekali Nah, sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya Nah, pertama telah aku siapkan ini daun singkong Daun singkong ini telah aku cuci bersih ya Banyaknya kurang lebih 3 ikat Selanjutnya aku menggunakan rimbang atau terong pipit ya Bahasa kami Kalimantan Ini kita siangi dan kita cuci bersih seperti ini Untuk bumbu yang kita gunakan ada bawang merah, 6 siung, 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe 2 buah santan dengan ukuran kecil Boleh menggunakan santan segar ya Satu batang serai Satu ruas lengkuas dan satu lembar daun salam Nah, bila semua bahan telah kita siapkan Selanjutnya kita akan menghaluskan atau menumbuk daun singkong terlebih dahulu ya Nah, disini aku akan menghaluskan daun singkong ini dengan tumbukan seperti ini ya Bila teman-teman tidak memiliki tumbukan boleh dengan menggunakan blender ataupun chopper ya Sesuai dengan alat yang ada di rumah ya Selanjutnya kita masukkan rimbang atau terong pipit Nah, masukkan semua bumbu yang telah kita siapkan tadi Kita tumbuk kembali ya hingga halus Nah, ini sangat cepat dan praktis ya teman-teman Semua bumbu kita tumbuk bersama dengan daun singkong hingga halus Tidak perlu kita ulek maupun kita blender Nah, untuk memasak daun singkong tumbuk ini Bila kita tambahkan rimbang atau terong pipit Ini akan membuat masakan kita menjadi khas ya Aromanya menjadi harum dan masakan kita atau daun singkong kita nanti akan sedikit manis ya teman-teman Nah, ini tumbukan daun singkongnya sudah halus Seperti ini sudah cukup ya Kemudian kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah Selanjutnya kita akan geprek serai dan juga lengkuas Kemudian siapkan panci atau wajan yang cukup besar Masukkan daun singkong yang telah kita tumbuk tadi Masukkan serai, lengkuas dan juga daun salam Selanjutnya tambahkan dengan air ya Kurang lebih setengah liter air Aduk-aduk Nah, untuk airnya ini kita masukkan hingga daun singkong ini terendam ya teman-teman Nah, kita biarkan hingga mendidih ya Setelah mendidih kemudian masukkan garam Mecin atau penyedap rasa Dan juga kita tambahkan dengan sedikit gula pasir ya Untuk rasa disesuaikan dengan selera Aduk kembali hingga tercampur rata Jangan lupa untuk dites rasa Nah, bila dirasa semuanya sudah pas Kita masak kembali hingga mendidih ya Nah, ini sudah mendidih ya Kita aduk-aduk kembali Kemudian kita masukkan santan instan Atau santan segar ya Untuk santannya ini disesuaikan dengan selera ya tingkat kekentalannya Nah, disini aku menambahkan santan instannya Kurang lebih 2 bungkus dengan ukuran kecil Untuk santan ini terakhir ya Kita masukkan setelah daun singkongnya ini sudah hampir mateng Agar rasa dari masakan kita ini gurih Dan ini tidak perlu kita terlalu lama untuk memasaknya Hingga mendidih seperti ini Dan ini harus terus kita aduk ya Agar santannya tidak pecah Ini sudah mateng dan aromanya sangat harum sekali ya teman-teman Matikan kompor Gulai daun singkong tumbuh kita Siap untuk kita hidangkan Sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Tetap bersama aku Mami Cinta Sampai jumpa